A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian diantara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa Putra Maryam beberapa muqzizat, dan kami perkuat dia dengan rohul kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada diantara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rosul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Para rosul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, Maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, Telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan syakaratul maut, Sedang para malaikat memukul dengan tangannya, Sambil berkata, Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, Kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, Dan karena kamu menyembongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Wahai golongan jin dan manusia, Bukankah sudah datang kepadamu rosul-rosul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu, Dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, Ia, Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ada delapan hewan ternak yang berpasangan, Empat pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, Apakah yang diharamkan Allah, Dua yang jantan, Atau dua yang betina, Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan, Jika kamu orang yang benar. Dan dari unta sepasang, Dan dari sapi sepasang, Katakanlah, Apakah yang diharamkan dua yang jantan, Atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, Untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk, Kepada orang-orang yang zalim. Atau agar kamu tidak mengatakan, Jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, Tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, Telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, Petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Dan berpaling daripadanya? Kelak, Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, Dengan azab yang keras, Karena mereka selalu berpaling. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, Atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab, Sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka, Untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, Semuanya telah lenyap dari kami, Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, Bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Tidaklah pantas, Bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi, Kamu menghendaki harta benda duniawi, Sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Sungguh, Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, Atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu, Tidak akan beruntung. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, Dan para saksi akan berkata, Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka, Ingatlah, Laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Dan kami tidak mengutus sebelummu, Muhammad, Melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka berpergian di bumi, Lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, Yang mendustakan Rasul. Dan sungguh, Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau, Muhammad, Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, Melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, Ada kitab tertentu. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun, Melainkan dengan bahasa kaumnya, Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, Dia yang maha perkasa, Maha bijaksana. Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, Dan kami perintahkan kepadanya, Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang-benerang, Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, Pada yang demikian itu, Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, Bagi setiap orang penyabar, Dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Ingatlah nikmat Allah atasmu, Ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, Dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, Dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, Pada yang demikian itu, Suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, Melainkan orang laki-laki, Yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, Jika kamu tidak mengetahui. Dan ingatlah, Pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka, Dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad, Menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu, Untuk menjelaskan segala sesuatu, Sebagai petunjuk, Serta rahmat, Dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit, Dan di bumi. Dan sungguh, Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi, Atas sebagian yang lain. Dan kami berikan zabur kepada Daud. Dan mereka berkata, Mengapa Rasul Muhammad ini, Memakan makanan, Dan berjalan di pasar-pasar. Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya, Agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia. Dan siapakah yang lebih zalim, Daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah, Atau orang yang mendustakan yang hak. Ketika yang hak itu datang kepadanya, Bukankah dalam neraka jahannam, Ada tempat bagi orang-orang kafir. Nabi itu lebih utama, Bagi orang-orang mu'min, Dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya, Adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, Satu sama lain, Lebih berhak, Waris-mewarisi. Di dalam kitab Allah, Daripada orang-orang mu'min, Dan orang-orang muhajirin. Kecuali, Kalau kamu hendak berbuat baik, Kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah, Telah tertulis dalam kitab Allah. Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia, Dan perhiasannya, Maka kemarilah, Agar ku berikan kepadamu mut'ah, Dan aku ceraikan kamu, Dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, Dan negeri akhirat, Maka sesungguhnya Allah, Menyediakan pahala yang besar, Bagi siapa yang berbuat baik, Di antara kamu. Wahai istri-istri Nabi, Barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, Niscaya azabnya, Akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya, Dan yang demikian itu, Mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu, Istri-istri Nabi, Tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, Dan mengerjakan kebajikan, Niscaya kami berikan pahala kepadanya, Dua kali lipat, Dan kami sediakan rizki yang mulia baginya. Maka siapakah yang lebih zalim, Daripada orang yang membuat-buat kebohongan, Terhadap Allah, Dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Bukankah di neraka Jahanam, Tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, Dan di antaranya, Ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang Rasul membawa suatu mukjizat, Kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, Untuk semua perkara, Diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, Rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya, Dengan suara keras, Sebagaimana kerasnya, Suara sebagian kamu, Terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu, Bisa terhapus, Sedangkan kamu tidak menyadari. Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, Sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu, Lebih baik bagimu, Dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, Padahal dia diajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Tuhanmu, Mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari dua per tiga malam, Atau seperdua malam, Atau sepertiganya. Dan demikian pula, Segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui, Bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui, Bahwa akan ada di antara kamu, Orang-orang yang sakit, Dan yang lain berjalan di bumi, Mencari sebagian karunia Allah. Dan yang lain, Berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, Dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat, Dan berikanlah pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, Nisnaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, Sebagai balasan yang paling baik, Dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah maha pengampun, Maha penyayang.